Oh nyebrotan, itu tuh belah ditunakan tuh, belah darimak, piluhur, piluhur, tuh, Allah wakbar, wuuuh Oh mengamat, 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 denang Inilah video detik-detik sebuah tebing yang longsor di kawasan Kecamatan Neles, Garut, Jawa Barat Tepatnya di Galian C milik Haji Ujang Widuri Video ini pun viral di media sosial, hingga menggemparkan warga Garut Detik-detik longsor tebing Galian C di Garut, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Neles, viral di media sosial Polisi memastikan kejadian tersebut bukan longsor, melainkan proses penambangan pasir Polisi memastikan kejadian ini bukanlah longsor, melainkan proses penambangan pasir milik Haji Ujang Widuri Yang sedang melakukan metode penggalian pasir untuk menjatuhkan bebatuan dan pasir di atas tebing Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Hanya alat berat untuk menyaring pasir mengalami rusak berat Terkait dengan viralnya video yang mengabadikan detik-detik kejadian sebuah tebing longsor di kawasan Galian C milik Haji Ujang Widuri Yang berada di Kecamatan Neles, Kabupaten Garut, Jawa Barat Saya akan mencoba tanyakan kepada pihak kepolisian Polsek Leles Saya sudah terhubung dengan wakab Polsek Leles, itu Haji Anas Nasruddin Pak Anas, sebuah tebing yang longsor di kawasan Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat Tepatnya di Galian C milik Haji Ujang Widuri Bisa dijelaskan, seperti apa kejadian atau kronologisnya yang sebenarnya Silahkan Pak Anas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin untuk melaporkan terkait maraknya beredar Video kejadian tambang di Galian Pasir Leles Yang pertama, pada hari Minggu Beredar video kegiatan tambang pasir Milik Haji Ujang Widuri, Kecamatan Leles Dalam video tersebut, terlihat longsoran pasir Yang keduanya, disampaikan oleh Kepala Teknik Tambang Kegiatan tersebut merupakan kegiatan teknik tambang Untuk mengambil tambang yang ada di atas Dimana sebelumnya, di bawahnya sudah disiapkan Lokasi penampungan di sebelah bawah Dan karyawan yang ada di lokasi Sudah dijauhkan sekitar 45 meter Yang selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 Jam 15.45, material tersebut mulai turun Dan ada salah seorang yang di lokasi Yang mempedeokan momen tersebut Sehingga beredar atau menimbulkan asumsi yang beragam Dalam kegiatan tersebut, tidak ada korban jiwa Hanya perlahalatan berupa beko yang lecet Terkena beberapa serpihan material pasir Jadi, menurut keterangan Kepala Pengawas Tambang Itu sudah direncanakan sehari sebelumnya Tapi ternyata perencanaan tidak sesuai dengan skenario Desehubungan mungkin dengan kondisi alam yang labil Karena di sebelah galian sana itu termasuk banyaknya pasir dan batu-batu kecil Terima kasih Pak Anas, di dalam video yang viral disebutkan oleh yang merekam kejadian mengatakan Saudara Amat terkena oleh material pasir atau batuan yang jatuh dari atas tebing Dengan sangat jelas di dalam video mengatakan Pak Amat tertimpa material Penjelasannya, Pak Anas, silakan Jadi, untuk sementara Yang berbicara Itu mamamat ke bawah, mamat ke bawah Itu tidak ada Tadi, pas saya cek ke lokasi dengan Pak Kaposek Termasuk Pak Dan Ramil Alhamdulillah, orang tersebut Operator beko tersebut Masih sehat, tidak kekurangan suatu apapun Tadi, Pak Anas mengatakan dan memastikan kejadian ini bukanlah longsor Melainkan proses penambangan pasir Yang sedang melakukan metode penggalian pasir untuk menjatuhkan material pasir dan bebatuan di atas tebing Artinya, ini bukan longsor yang secara tiba-tiba Tanggapannya, Pak Anas, silakan Ya, jadi itu bukan kejadian Itu karena sudah direncanakan oleh pihak tambang Untuk menggali tambang tersebut Supaya turun ke bawah Jadi, pas di bawahnya itu sudah disiapkan Apa namanya, lubang Ya, kurang lebih 40 meter Pas, apa namanya, jatuh itu masuk ke sana Cuman, apa namanya, jatuhan pasir tersebut Diprediksinya tidak sesuai dengan prediksi kepala tambang tersebut Ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup, Pak Anas Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Garut Atas peristiwa kejadian sebuah tebing longsor Yang viral di media sosial Ini yang terakhir Silakan, Pak Anas Jadi, kami mohon kepada warga masyarakat Khususnya mungkin kecamatan Leles Pada umumnya Kabupaten Garut Jadi, kami menghimbau bahwa Beredarnya video tersebut Tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan Jadi, kami tolong Tolong jangan sampai disebarluaskan lagi Dikarenakan kejadian tersebut Merupakan rencana pihak pendambang Untuk, apa namanya Untuk menggali tambang tersebut Supaya pasir yang di atas turun ke bawah Terima kasih Terima kasih